Mungkin mereka mersemuak karena adanya hukum tidak berjalan dengan adil, tebang pilih, ketidakadilan yang dipertontonkan korupsi yang sekarang korupsi itu tidak miliaran, tidak ratusan miliar, triliunan. Berarti ranahnya hukumannya apa, itu di ranah bawah selu, apakah mereka di diskualifikasi untuk dia itu lebih sayang jabatannya, daripada dia takut sama Allah. Perkara yang tidak mau dituntaskan tapi dipakai sebagai komoditas politik, ordal, ordal, ordal. Mungkin untuk menjadi hakim, ordal. Untuk menjadi polisi, ordal. Lahininya sudah tidak baik, lahininya sudah dengan cara curang, lahininya dengan cacat hukum. Bagaimana? Mereka tuh bikin baliho sendiri. Iya, dari karung bekas ya. Dari apa mereka, oh ini gambarnya Pak Anies, Pak Muhaymin, mereka tulis sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Tri membahas tentang hal-hal terkini ya Bu Tri ya. Ya. Gimana? Siapa Bu Tri? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisik-bisik politik negaraan di khas dan channel ini semakin hari, semakin memanes situasinya. Dan menarik ya. Seiring, seiring dengan semakin dekatnya. Iya. Semakin dekatnya. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang penuh hirup piku ya. Luar biasa ya. Iya. Jadi, di samping sukses ini sudah di depan mata, tapi proses sukses ini yang begitu, apa namanya, tajam ya. Antara tiga kandidat ini ya. Gimana menurut Bu Tri ini? Peta terkini nih. Ya, artinya gini. Kalau kita melihat petanya, gitu kan. Kita lihat petanya, kan saya berdasarkan pemberitaan dan berdasarkan yang di lapangan tentunya ya. Kalau berdasarkan yang di lapangan, masyarakat itu kita lihat tuh antusias tuh kalau, apa namanya, nomor satu, gitu. Nomor dua juga ada di beberapa tempat sih ya. Iya. Juga lumayan gitu. Hanya saja mungkin begini, yang nomor dua itu kan bodohnya bersebut jabat. Iya. Sehingga mungkin memang mereka jarang gitu. Oh iya ya, satu menteri, satu wali kota. Wali kota, iya. Saya gak tau juga. Tiga, empat juga sama. Yang tiga, satunya yang masih menjabat menteri. Iya. Jadi memang ya pasti kendala untuk selalu bisa mempunyai waktu terjun ke masyarakat itu pasti terbatas. Terbatas, sebetulnya ya. Nah, mereka kan juga harus bekerja. Memang mereka sekarang digaji dengan pajak rakyat untuk apa kalau mereka gak bekerja sebagai yang sekarang mereka sedang menjabat itu, kan gitu. Jadi, namun demikian memang berita-berita, tanda-tanda kecurangan itu kan ada. Iya kan, tanda-tanda kecurangan itu ada. Nah, saya tidak usah mengulas lagi, kan sudah jelas yang paling santer diberitakan dan memang gimana tanda-tandanya itu tidak tersembunyi lagi gitu ya. Seperti waktu mengumpulkan aparat desa itu, kan gitu, ya kan. Abdesi ya. Abdesi itu. Itu yang kemudian itu memang diarahkan untuk mendukung ke satu paslon kan. Ya, artinya saya hanya berharap pemilu ini bisa berlangsung dengan jurudil. Karena apa? Kalau dipaksakan ketidakcurangan ini. Kecurangan ini? Ya, kecurangan ini dipaksakan gitu loh. Artinya ada yang menang tapi rakyat itu merasa, sekarang kan rakyat itu sudah artinya ibarat, sudah bertumpuk-tumpuk nih. Yang membuat mereka itu, kan sekarang di medsos itu ada tagar kami muak, tagar kami muak, kan begitu. Itu kan sudah, apa namanya, menjalani sesuatu proses bernegara ini sudah terlalu banyak yang mungkin membuat masyarakat itu, itu tadi. Mungkin mereka mersemuak. Karena adanya, apa namanya, hukum tidak berjalan dengan adil, tebang pilih, begitu. Apa namanya, berbagai macam indikasi-indikasi korupsi tidak tuntas dilanjutkan untuk diusut, tapi kemudian dijadikan komoditas untuk dil-dil saling mendukung. Kan seperti itu kan yang kita lihat. Transaksional jadi ya. Nah, transaksional. Nah, sehingga kan apa yang bisa kita harapkan untuk rasa keadilan kita, rasa kenyamanan kita, kan gitu. Iya, iya, iya. Sementara masyarakat juga sudah merasakan, apa namanya, kebutuhan hidup, sudah harga-harga misalnya yang mereka rasakan, kan gitu. Udah melihat harga-harga itu seakan-akan tidak terkejar dengan penghasilan. Kemudian melihat segala macam yang ketidakadilan yang dipertontonkan korupsi yang sekarang korupsi itu tidak miliaran, tidak ratusan miliaran, triliunan gitu ya. Nah, ini yang terakhir saya, apa namanya ya, oke lah yang pemberatasan korupsi itu kan sudah di, apa namanya, kalau melihat dari debat kemarin semua kandidat itu kan mereka mempunyai janji. Ingin memberatas korupsi sampai akar-akarnya, ya begitulah, terserah nanti mereka itu jadinya gimana. Karena apa? Korupsi itu merupakan ordinary crime di negara kita. Itulah kejahatan yang luar biasa. Nah, itu yang korupsi. Nah, sekarang bagaimana saya ingin mempertanyakan yang sekarang sedang ramai, viral, dimana PPATK itu mendapati banyak transaksi yang mencurigakan yang itu kelarinya ke dana kampanye. Nah, itu kan berapa ratusan triliun, walaupun PPATK belum tidak menyampaikan gitu kemana-kemana. Dia hanya melaporkan ke KPU, ke Bawaslu. Nah, sekarang bertaji enggak KPU sama Bawaslunya gitu loh, untuk menelusuri itu gitu. Ini kan luar biasa, saya ya mungkin upaya-upaya karena pembiayaan kampanye itu memang memerlukan, apa namanya, apalagi kalau ada password yang memang, apa namanya ya, mengandalkan itu. Itu ranahnya, ranah Bawaslu apa mampu? Bukankah kalau uang itu disuruhkan laporan PPATK, berarti kan ada uang yang dipertanyakan. Apakah di kepolisian? Jadi gini, ke Bawaslu itu mungkin untuk pelanggarannya bahwa ada dana, kan batasan dana kampanye itu kan ada batasannya, berarti ada pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran itu berarti ranahnya, hukumannya apa? Itu di ranah Bawaslu, apakah mereka di diskualifikasi untuk mencarung enggak apa? Tetapi untuk kejahatannya tetap, di ranah kepolisian, gitu. Tetap itu. Kalau memang ketahuan bahwa memang ada... Enggak artinya kepolisian perlu-perluh proaktif dong. Dengan laporan PPATK ke Bawaslu itu, kepolisian harus proaktif, kan? Kalau sistem pernegaranya normal ya memang dia harus proaktif. Iya, karena kan dimana ada kejahatan kan tugas kepolisian, kan? Yang kita mengusut, kan? Iya. Nah, ini kan sudah ada... Sebetulnya kejahatan juga bisa, kalau nanti itu kaitannya ternyata ditemukan adanya korupsi, kan? Iya. Kalau kepolisian itu kan dia bisa korupsi, bisa juga pidana umum. Artinya mungkin sekedar pencucian uang atau mungkin ada transaksi-transaksi yang memang tidak beres. Tapi kalau nanti menyangkut akhirnya ada yang mengarah ke tindak-tindak korupsi, ya kejahatan juga. Jadi semuanya bukan kepolisian, ya semuanya sebenarnya harus... Sekarang harus kalau mereka itu enggak usah menunggu dilaporkan, kan? Enggak usah menunggu laporan, gitu. Mereka harus proaktif, ya? Proaktif lah mereka. Kalau mau, itu benar-benar masalahnya ini kan mau apa tidak? Kan harus mau, Bu. Ya, kalau menurut rakyat harus mau. Iya. Tapi kalau mereka melihatnya, nanti mungkin mereka, apa namanya, yang mana tahu kan ada yang menghalangi. Ini bagus, kan? Dari kemana kita kan berharap, ya? Waktu itu pimpinan KPK yang merusakkan KPK. Iya. Pimpinan MK yang merusakkan KPK, maksudnya. Ketua KPK. Sekarang pimpinan MK yang merusak Ketua MK sendiri. Muncul lagi kemarin yang merusak BPK, orang BPK sendiri. Maksudnya komisioner BPK, anggota BPK maksudnya. Bahkan beliau itu bekas anggota DPR. Tadinya kan, bekas anggota DPR, pindah ke BPK, menjabat sekian tahun, tiba-tiba terkena karut kasus korupsi, dikembalikan uang itu sebesar 40 miliar uang dolar. Saya melihatnya itu merinding, Bu. Kenapa? Kita lagi prihatin kondisi ekonomi, kondisi rakyat sedang begini, duit sedang susah-susahnya, tiba-tiba kita melihat seorang yang terkena korupsi, mengembalikan uang sebesar 40 miliar dolar pakai satu tas besar begitu. Saya sampai pikir, kalau sekian tahun beliau menjabat, berapa tuh uang yang sudah didapat? Itu yang dikembalikan, yang belum. Dan itu kan tidak mungkin sendiri kan, Bu. Kan, menurut-menurut-menurut itu. Apakah perlu di BPK itu diadakan audit? Seluruh karyawan BPK itu harus di audit semua, kan? Karena ada indikasi, sudah jelas ada uang yang berada di situ, uang haram, kan? Gimana menurut-menurut Putri? Artinya begini, sebuah itu kan kembali kepada aparat penegah hukumnya. Artinya begini, kalau memang biasanya jadi, mau mengatakan itu jadi bingung juga ya. Artinya kalau memang dari mulai pimpinannya itu tegas, misalnya presiden itu tegas, ayo semua aparat penegah hukum, kan dibah dia semua, apalagi KPK sekarang kan sudah dibah presiden. Iya kan? Ayo bergerak ini, apa namanya. Kalau nggak salah ini kan untuk yang BPK itu kejasaan yang bongkar, kalau nggak salah ya. Kasus BTS dong, kasus BTS sebutnya ada yang kembali kepada 27 miliar, sampai sekarang nggak tahu siapa yang kembaliin kan, melalui pengacara kan. Sekarang kembaliin lagi, ini langsung si tersangkanya nih, aksesan kesakit tersangka menjelaskan uang kekejasaan gitu kan. Nah kalau kembali ke uang itu, itu rana siapa tuh Putri? Uang yang artinya itu dikembalikan sebagai barang bukti ya. Kan itu barang bukti kan, uang dari mana bagai barang bukti itu kewenangan siapa? Kepolisian itu ya? Kepolisian bisa. Kepolisian bisa ya? Karena gini, kan itu dia mengembalikan itu ngambil uang dari mana gitu loh. Ya dapet. Nah maka itu kan harus diusut, tapi kan harus ada kemauan. Nah kemauan begini loh, jadi gini, contoh nih, di kejaksaan atau di kepolisian, itu kan setiap menangani suatu perkara, nanti ada gelar perkara juga. Atau nanti ada arahan, sehingga begini, katakanlah ini ada jaksa penyidik. Kan melalui gelar perkara itu, lalu nanti pimpinannya dari kejaksaan gitu, itu kan akan memberi arahan. Ini terus, apa enggak, apa begini, nah itu. Sehingga si jaksa ini juga kasihan. Kalau kadang mungkin ada jaksa yang memang masih di antara yang oknum, yang tidak kan pasti ada lah yang baik. Tetapi dengan arahan itu kan, itu menjadi sulitnya kadang-kadang apa namanya, penegakan hukum atau pengusetan kasus-kasus korupsi itu seperti itu. Nah giliran ada keperluan politik baru disikatnya, tapi khusus yang lawan politiknya, kan gitu. Maksudnya yang merugat, tapi kalau giliran yang bisa dimanfaatkan, ya bisa dimanfaatkan dulu untuk ya itu deal-deal masalah dukungan. Ya seperti hal-hal seperti itu. Transaksi lagi ya. Yang memprihatinkan negeri ini seperti itu hanya memang seperti sekarang dana kampanye itu ternyata katanya tadi ribuan triliun, yang tercium sama KPK yang ada PPATK. Sementara kita melihat kok rasanya kehidupan kebanyakan masyarakat Indonesia kok susah ya. Cari uang susah ya. Bukan susah lagi. Nah jadi uang-uang itu bagaimana gitu loh ya. Ya kan uang itu dari mana dan bagaimana gitu loh. Kita tuh mencari uang itu susah kan gitu. Tapi uang-uang ribuan triliun itu dari mana? Yang saya baca di media itu katanya PPATK ini, itu kan antara lain dari tambang ilegal. Tambang ilegal. Tambang ilegal. Katanya uang itu. Nggak tahu jumlahnya berapa yang dari tambang ilegal. Nah berarti maksudnya segala kejahatan pun ilegal-ilegal. Itu kan kayaknya dipelihara untuk nanti kemudian bisa dimanfaatkan ketika... Kan bagus nih menjelang field press kan. Masih masa kampanye itu kan terbongkar kan. Artinya kan masih ada kesempatan kan untuk diusutkan. Nah setidaknya kalau tadi dana katakan dana kampanye yang ribuan triliun itu sudah termulat terkuat, terbongkar. Ya segera aja apa namanya aparat proaktif ya. Proaktif bisa terbongkar. Maksudnya ini kan sudah misalnya PPATK kan sudah melempar bola. Iya, bola parah sudah dilempar ya. Tapi ya saya bilang itu tadi kembali itu tadi kan kepada apa namanya ini kemauan. Dan kemauan itu juga harus menurut apa kata atasan. Menurut Buti masih ada gak sih harapan untuk kembali bersih-bersih itu? Kalau sekarang sampai tinggal berapa bulan nanti saya pesimis. Pesimis. Iya kan? Betul, betul, betul. Saya pesimis. Karena itu kan pasti digunakan oleh manalah oleh paselon yang mana kita juga tidak tahu. Nah kalau paselon itu misalnya yang didukung pemerintah. Nah kan yang lain gak jalan semua ini. Kan itu selain paselon banyak lagi nanti anggota DPR. Nah ini karena menurut saya apa? Karena semua juga yang menjabat, tidak semua lah ya, sebagian besar yang menjabat ini dia itu lebih sayang jabatannya gitu loh. Daripada dia takut sama Allah. Itu ya, besar takut ke atas yang tidak. Iya, iya. Sehingga dia, aduh kalau saya begini nanti takut. Ya hilangkan jabatan kalau begini. Iya, betul, betul. Sehingga itu yang membuat dia, waduh, apa namanya, ewuh pakewuh gitu ya. Ewuh pakewuh ya. Iya. Wah, asal bahasa lah ya. Iya. Mau begini. Jadi, akhirnya masih bodoh ya. Ya seperti itulah. Itu ya. Masa bodoh. Kalau dia di perintah jalan. Kalau dia di perintah, itu perintah pun ketika itu tadi. Kan selalu ada pilar perkah atau nanti ada arahan. Kan pernah di kasus yang mana, saya juga lupa, ini jaksa ini sudah, ya sudah maksimal ya. Mereka itu sudah di persidangan kan, ditonton tuh. Sudah baik. Tapi begitu, apa namanya, mereka menyampaikan kutu-kutu, kok jadi berbalik dengan yang kemarin ketika mereka masih bertanya kepada terdakwa apa. Ini kok jadi lain, kan gitu. Gak kan kasihan mereka ini. Mungkin mereka punya integritas loh, ingin, tetapi ketika mereka sudah ditekan sama atasannya, dia kan berbeda. Gitu loh. Yang terjadi ya. Iya. Ada yang memang takut akan jabatannya. Ada yang memang, ya bukan sekedar jabatan. Kalau dia tiba-tiba dicopok, terus bagaimana dia mencari itu nanti nafkahnya atau bagaimana, bagaimana sebenarnya karir sudah berapa tahun. Dia jalanin, dia gelutin, dia melihat anak-anaknya masih sekolah, butuh biaya, butuh segala macam. Ya, jadi macam-macam lah pertimbangannya gitu ya. Nah, makanya sekali lagi itu, kan memang segala macam itu harus dari puncak. Puncak, gitu. Karena pemimpin itu kan dia harus menjadi teladan. Kalau dia jelek, ya teladannya jadi jelek. Orang yang meneladani melakukan hal yang tidak baik juga. Agak repot menanya ya. Iya. Memang semua itu tinggal tergantung pada integritas. Ada yang capres mana ya, kemarin nomor dua ya Pak Prabu. Untuk memperbaiki ini seperti apa? Oh, saya akan menaikkan artinya gaji hakim. Begini, begini. Kalau di Amerika begini. Ya mau dinaikkan seberapa aja apa ada jaminan? Iya. Gitu loh. Kalau dia akan menjadi manusia yang jujur karena apa? Apa namanya? Semua itu tergantung kepada integritas moral tadi. Ini contoh seterhana ya. Kita lihat di anggota DPR ya. Anggota DPR kan begitu besar ya. Dia punya gajinya, tunjangan-tunjangan, luar biasa. Tapi masih ada jadi korupsi kan lah. Banyak sekali teman-teman yang di DPR itu yang terkena korupsi. Seperti itu. Ada yang tersandra, yang tidak bisa buat apa-apa. Begitu mau bicara ke sini, ada seperindik yang bakal muncul nih. Langsung tiarap. Memang seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu ya. Di dalam perpolitikan, kehidupan berpolitik di negara kita itu masih semua serta transaksional. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan uang ribuan trinum layang-layang. Korupsi juga masih kebang pilih. Begitulah itu ya memang benar sih. Kita berharap akan ada perbaikan. Walaupun perbaikan itu tidak bisa sekaligus dan dalam waktu singkat mungkin. Tetapi paling tidak pemimpin nanti yang akan datang itu memperlihatkan bahwa ada upaya perubahan itu menuju ke sana. Berarti masih ada harapan kita ya. Dikatakan contoh kan di KPK kan sudah diganti pimpinannya. Di EMK juga kan sudah diganti pimpinannya kan. Masih ada harapan kita ya. Di apa namanya tahun-tahun harapannya. Harapan itu ya selalu harus terus ada. Harapan harus terus ada. Ya sebagai emak-emak kan setidaknya kan harus kita kalau sudah tidak ada harapan kan dapat butuh ya. Makanya saya bilang harapan kan masih terus ada. Kan ada aja kemarin kita putusan emak seperti itu. Ternyata kok ada jalan MK-MK kan gitu. Walaupun oh dengan alasan putusan itu sudah apa namanya final dan mengikat gitu loh. Tetapi seandainya orang yang saya bilang tadi adab itu kan berkaitan juga dengan malu kan. Kalau dia mengingat apalah saya maju itu tetapi sebetulnya putusan ini cacat. Dan itu cacat itu ada putusannya yaitu MK-MK itu tadi resmi putusan itu jelas. Tapi ya itu tadi punya rasa malu enggak. Kalau malu mending enggak ada yang mundur kan gitu. Ya saya enggak berpikir itu pantai-pantai mendungan kan pantai besar semua ya. Banyak tokoh-tokoh gitu ya. Karena mereka tidak berkaca ya dengan koesinya. Ya kalau sudah partai-partai itu yang saya bilang tadi itu kan. Itu sudah banyak faktor di situ. Iya kan mungkin dengan yang tadi saya bilang. Penki-penki. Nah yang saya bilang mungkin ada yang mempunyai potensi. Mempunyai potensi perkara kan gitu. Sehingga harus. Nah itu perkara yang tidak mau dituntaskan tapi dipakai sebagai komunitas politik. Memang menarik ya kemarin beberapa hari lalu kan. Ketua mantan ketua KPK kan bongkar-bongkaran ya. Dia buka-bukaan tentang korupsi EKTP kan. Bagaimana dia di proses ada intervensi dari sana ya. Terlalu terang-terang dia buka kan. Masalah itu mungkin dia menyadari ya. Ya akhir-akhir umurnya sudah agak sepul. Sementara dia punya beban apa. Punya beban apa namanya sosial yang memang harus diungkapkan. Itu menjadi contoh yang baik ya. Intinya segala sesuatu itu satu itu tergantung pemimpin yang paling tinggi tentunya. Kan gitu. Terus karena gini kalau di atas itu sudah baik pasti dia akan memilih pembantunya di sekitarnya juga yang baik. Karena orang baik akan memilih juga bawahnya lagi yang baik. Tapi kalau di sini sudah tidak baik dia akan memilihkan yang tidak baik. Yang tidak baik tuh juga memilih juga yang pasti tidak baik. Kan gitu. Itu yang kita harapkan gitu loh. Nanti semoga memang akan ada perubahan. Kan gitu. Semuanya ada perubahan. Yang penting pemimpin ini menyadari semua yang kondisi tidak baik. Membuat negeri ini jadi seperti jauh dari keberkahan gitu. Iya kan. Jadi kayak lingkaran setan muter aja gitu loh. Ya padahal Allah berikan rezeki yang luar biasa. Nah padahal kekayaan alam kita kan luar biasa. Jadi saya ya seperti itulah. Saya apa namanya hanya tetap politik itu yang pasti sampai saat ini masih politik yang transaksional. Ya kita khawatir buat ini kan begitu Allah sudah melimpahkan rezeki yang luar biasa. Tapi kita begitu tidak mensyukuri ya terutama editik politik ya. Editik, kuasa yang apa namanya rogan ya dengan kekuasaannya. Sehingga mereka serakah yang menghubungkan rata begitu banyak. Sementara utang kita juga ribuan triliun. Ratusan triliun ribuan triliun kan gitu. Sementara ini yang untuk ini nih ratusan triliun atau bahkan mungkin tadi ribuan uang gak tau dari mana ini. Ini yang yang perlu yang menjadi keprihatinan kita ya. Sementara utang kita segitu itu juga berat juga. Tapi ternyata uang itu banyak juga ternyata. Kita kadang khawatir juga ya kalau apabila kita tidak bersyukur kan Allah cabut kan. Apabila kita cabut Allah ya kan semuanya kan kena. Nah itu yang kita khawatir kan. Rezeki begitu melimpar wa tapi tidak digunakan dengan semestinya ya. Tidak kondisi kira-kira seperti ini kan. Ya oleh karena saya bilang itu tadi. Ya mungkin orang tidak suka dengan pernyataan saya gitu. Yang selalu menyatakan mengkaitkan pemimpin atau yang mempunyai kemenangan membuat kebijakan negara ini. Selalu harus mempunyai religiusitas yang tinggi. Mungkin orang kan kadang-kadang sekarang lagi keren tau. Gak suka sesuatu yang berbau-bau agama kan gitu. Berbau agama karena mereka terus nanti dikatakan itu politik identitas kan gitu. Nah apa urusannya politik identitas dengan apa namanya. Karena seorang pemimpin itu yang akan membuat kebijakan. Yang akan mengatur ini penduduk Indonesia ini sekian ratus juta. Bukan sedikit. Mungkin mereka lupa butuh bahwa amanat jabatan itu awalnya dia kan bersumpah ya. Dia kan bertanggung jawabkan kan. Tidak cuma di dunia kan. Makanya kalau sudah tidak punya dasar religiusitas ya itu gak ada di dalam kepalanya gitu loh. Jadi dia mau apa aja karena memang tidak ada basic. Tidak ada apa di dalam dirinya itu tidak ada apa namanya isi religius itu. Yang penting duit ya. Iya ya dia ya enggak. Jadi menuhankan uang ya. Ya gimana dia mau ingat itu. Makanya perlunya itu sebagai benteng. Sebagai benteng gitu. Apa ibu sedih yang salah nih? Apa yang salah sebetulnya? Yang salah ya moral. Sebabnya? Moral. Jadi gini. Itu menurut saya kan udah lingkaran setan itu kan. Pertama ini sistem kenegaran kita. Demokrasi yang demokrasi liberal. Oke. Iya kan. Demokrasi liberal sehingga semua proses politik itu menjadi mahal. Apakah orang pemilu jadi mahal ini jadi mahal ini jadi mahal ini jadi mahal. Sehingga ini juga bagi orang yang punya ambisi sehingga dia juga gelap mata harus mencari uang untuk dia bisa itu kan. Nah ini terus terjadi-terjadi lebih lama lebih besar biayanya. Lebih lama lebih besar biayanya gitu. Karena ini terjadi sudah karena sistem yang seperti ini sehingga mereka merasa ya itu wajar. Jadi macam-macam menjadi budaya. Iya wajar. Nah orang kamu mau jadi ini jadi ini gak punya duit ya itu cuma kades aja sekarang. Duitnya kadang-kadang ada pemilihan kades yang duitnya itu lebih besar dari pemilihan bupati. Pada desa ya? Kepala desa. Itu yang membuat orang gelap mata ya? Iya. Karena apa segala sesuatu seperti itu. Nah kemudian masyarakatnya juga sudah biasa dididik dan dibiasakan setiap pemilihan diberi. Iya. Mereka juga menjadi menerima uang-uang haram itu. Kalau bu Tri lihat apa namanya kondisi terkini ya. Kita melihat begitu gegap ketukannya yang apa namanya menginginkan perubahannya. Peru aktif masyarakat bawah ya begitu berbonong-bonong ya tanpa dikondisikan mereka berbonong-bonong mendukung salah satu pasron ya. Tentu pasron Anis dan Gusimin ya. Ini kan ini kita fakta ya. Kita melihat sendiri fakta. Baik di media maupun di media mainstream. Itu kan hampir tiap hari kan kita melihat kan. Antusiasi masyarakat ini fenomena Anis ini kan yang luar biasa. Menurut Putri gimana tuh? Ada kan nanti kemungkinan untuk perbaikan ke depan dengan fenomena tadi? Ya menurut saya sih kalau janjinya yang diucapkan oleh pasron satu yang dia membawa misi perubahan. Kita berharap dan melihat backgroundnya calonnya ini kan juga sekarang sampai saat ini kita melihatkan apa namanya ya, saya bilang tadi itu. Ya kan dari tataran religiusitasnya itu tadi kan menurut saya gitu lah itu ya sudah kriterianya seperti itulah. Bibit bobot maksudnya? Di dalam seperti itu sudah seperti itu. Kemudian dia mengusung tema misinya perubahan. Ya kita berharap aja. Tapi memang itu juga harus dibantu. Jadi ini kayaknya ini perlu proses ketika itu bisa diteladani seperti itu. Nah bisa enggak nanti itu pelan-pelan sistem itu akan juga bisa berubah. Mungkin kita mendapatkan anggota-anggota Dewan yang amanah kan gitu. Anggota Dewan yang amanah gitu. Makanya itu perlu ada teladan. Kalau sudah ada teladan itu, Bib, biasanya ya terus orang kan karena yang diteladani seorang pemimpin itu seperti itu. Pastilah mereka itu seperti dulu katakanlah Bung Karno ya. Dia itu diteladani sebagai seorang yang mempunyai ideologi. Luar biasa terhadap kesatuan bangsa ini. Lihat aja orang waktu itu. Karena saya waktu itu masih sempat ya melihat Bung Karno datang itu. Saya sempat lihat lah. Orang kalau sudah mau Bung Karno sudah mau datang itu. Mulai dari pagi, subuh itu mereka sudah tidur di jalan-jalan. Karena dia bisa diteladani dari segi apa. Dari segi apa. Ya perkara akhirnya dia meleset dengan ini namanya politik ya. Karena tidak terlepas dari geopolitik dunia juga. Ya seperti itulah. Artnya ada yang diteladani sehingga orang itu, apa namanya, masyarakatnya juga terbentuk seperti itu. Nah kalau misalnya pemimpinnya itu memang terladannya itu memelihara KKN gitu ya. Seputarnya dan sampai kemana-mana itu pasti. Katakanlah begini. Antara legislatif, yudikatif, sama eksekutif ini terpisah-pisah. Tetapi seorang presiden itu adalah kepala negara juga kan gitu. Sehingga ketika dia bisa diteladani. Ketika dia nanti berbicara kepada yudikatif. Dia memang tidak bisa mencampuri ya. Tetapi setidaknya kan dia bisa berbicara. Berbicara, eh kenapa kok sekarang dirasakan putusan-putusan itu apa namanya ya, hukum ini ibarat tumpul ke atas, tajam ke bawah misalnya. Putusan-putusan tidak banyak yang tidak adil gitu. Kan dia bisa ngajak bicara itu. Tetapi karena dia mempunyai keteladanan yang baik, mungkin saja si yudikatif ini itu kan meneladani beliau. Karena yang dilihat orang itu kan kepala negaranya, presidennya, bukan yang lain-lain. Demikian juga ketika mengajak bicara sama legislatif untuk bersama-sama membuat peraturan yang tadi. Pengatuh aturan yang memang akan memberi kemanfaatan keadilan dan memang untuk menertibkan. Bukan aturan yang saya bilang terus diawur itu tadi. Dia kan akan berbicara dengan itu. Tetapi ketika sosoknya itu bisa diteladani, insya Allah juga orang juga akan mengikuti kan keteladanan itu. Jadi memang itu amat sangat penting keteladanan itu. Keteladanan kepala negara ya. Dan dia, karena gini, kalau kita kembali kepada hukum sekarang ini, yang kita lihat itu kan sidang kasus korupsi, kasus pembunuhan yang kebetulan melibatkan periburan tinggi kayak kasus Sambu kemarin. Kemudian kasus narkoba yang melibatkan juga jenderal polisi kan gitu. Luar biasa, masyarakat menonton. Tapi yang kasus perdata, sekitar orang per orangan, kan tidak ditonton orang. Tapi luar biasa, banyaknya. kasus itu tidak pernah memberikan rasa keadilan. Ini sudah bukan rahasia umum, tapi sudah benar-benar terlihat, benar-benar terasa. Orang berkasus perdata di pengadilan, kalau gak punya duit, mau benar kayak apapun, pasti kalah. termasuk di mahkamah agung ya, kasasi juga ya. Iya. Kadang-kadang, hakimnya pengadilan negerinya, punya integritas, baik. Eh, dia ke pengadilan tinggi, mungkin masih ke kasasi, kalah. Tapi gak punya duit. Itu kalau perdata loh ya. Gitu. Saya gak, saya tidak mengada-ngada. Karena banyak teman saya kan yang mengalami, terdolimi dengan kasus perdata. Banyak juga yang kasus pertanahan, yang rumahnya hilang, yang apa hilang gitu loh. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Gitu loh. Hanya karena berhadapan dengan yang berduit. Iya. Masuk pinjaman online ya. Iya. Itu juga banyak-banyak makan korban ya. Iya. Jadi ketika mau diajukan ke pengadilan, percuma. Makan waktunya bisa pulang tahun. Belum bayar pengacaranya. Iya. Kasus tanah itu. Kadang-kadang sampai tiga turunan, pas itu belum selesai. Peraudit sekali ya. Iya. Itu sengketa perdata. Dan juga banyak yang, orang yang, hilang aja tanahnya gitu loh. Makanya sekarang kan, namanya mafia tanah. Itu kalau dia tidak didukung. Mafia peradilan, itu tidak akan ada mafia tanah itu. Ini ada program bagus bu. Saya lihat kemarin diumumkan oleh seorang calon Capes nomor satu ya. Bahwa dia membuat hotline Paris ya. Jadi pelayanan hotline untuk anak peristiwa, apa namanya, hukum ya. Orang-orang yang tidak mampu menjalankan apa namanya, perusahaan persyukun, itu dia memberikan pelayanan gratis. Lu, trik gimana? Ya, sama. Dia memberi pelayanan gratis itu yang seperti apa. Oke, mungkin, oh ya saya bantu gini. Tapi nanti di pengadilannya, kalau masih seperti sekal, ini kan masalah-masalah perdata ini. Yang memutuskan kan sini. Luar biasa. Jadi yang dibenahin bukan gratis, tapi inti masalahnya. Lembaganya. Lembaganya. Nah, gitu loh. Kembali ke SDM manusianya. Iya, integritasnya. Iya, iya. Si semua lah. Kalau yudigatif hakimnya. Ya, mungkin untuk Sumatera itu masih bisa diterapkan. Tapi ke depan beda ya. Iya. Dapurnya dibetulin ya. Iya. Jadi mungkin masyarakat ini kamu punya masalah apa. Saya berikanlah pelayanan gratis. Saya juga belum baca itu yang hotline Paris itu. Saya gak ngerti. Iya, pelayanan hukum gratis. Jadi kalau ada orang-orang misalnya, mereka hukum yang tidak mampu sediakan pengacara gratis gitu loh. Iya, memang. Ya, sama aja. Kan dari dulu sudah ada sebetulnya. Tapi bukan pas ulang. Tapi secara ke negara itu kan ada. Namanya LBH itu sebetulnya seperti itu. Buat masyarakat yang tidak punya. Makanya LBH itu ada dana dari negara. Jadi lawyer-lawyer pengacara yang di LBH itu ya dibayar dari uang yang... Tapi penyakitnya bukan situ ya. Tapi penyakitnya bukan di sini. Penyakitnya yang memutuskan. Itu yang perlu. Arti gini ya. Kita perlu lagi orang-orang hukum yang seperti Ibu tadi bilang tadi ya. Jadi nomor satu dia harus yang tauhid yang luar biasa. Ya. Tengoklah agamanya ya. Sehingga dia begitu bersumpah dengan jabatannya itu di depan Al-Quran. Dia sumpah. Dia benar-benar sadar. Dia takut bahwa dia tidak. Ada yang ngawasin kan. Nah mungkin dengan itu baru dia bisa berdiri lurus ya. Ini ada pengalaman impir Ibu tadi saya nih. Sama salah satu Hakim Al-Mahmi. Waktu itu Artijo Al-Qusar. Oh iya. Jadi karena sahabat saya itu kenal baik telepon-teleponan mau mampir. Dia tanya dulu. Anda mau mampir ke mahkamah mau ngapain? Masyidatul Rahmi. Dia bilang gitu kan. Oh iya boleh silahkan. Masyidatul Rahmi. Sampai ke kantornya Bu Tidak apa yang terjadi. Sampai teman saya itu setengahnya tersinggung gitu. Masa teman sekolah kok begini sih? Ditanya lagi. Bapak diterima di dalam kantor urusan apa? Kalau urusan macam-macam Bapak gak mau. Tapi kalau urusan negara urusan apa Bapak mau terima. Oh iya kita mau silahkan. Masalah negara. Baru Tidak mau terima. Nah artinya begini. Ini berarti dia itu paham agama kan. Berarti kan dia itu apa namanya ya. Kalau di agama islam itu dia meneladani Umar bin Abdul Aziz. Ya seperti itu kan. Nah maksud saya begini. Itu kan kalau semua perkara di makam agung itu sampai ke artijo ya adil. Gitu loh. Tapi kebanyakan kan sekarang artijo tidak ada kan gak karu-karuan lagi nih. Iya betul. Orang kemana gitu. Kan gitu. Jadi kalau presidennya bisa menjadi teladan nah setidak-tidaknya dia akan mengusulkan siapa yang menjadi ketua makam agung. Jadi untuk ke depan ini rakyat betul hati-hati ya. Betul. Hati-hati jangan sampai tulang salah pilih ya. Iya. Jadi telipi sekali ya. Kita berharap gitu loh bener-bener sekarang ini kalau kemarin itu mungkin trennya begini kita dari 98 apa namanya reformasi ternyata kan begini nih. Kan gini. mudah-mudahan sekarang ini saatnya untuk mulai mengarah ke baik. Tapi rakyatnya juga harus baik. Lah kalau rakyatnya masih terima-terima uang seperti itu memang rakyat juga sebenarnya dibilang duit susah ya dikasih uang segitu. Gak mungkin dia gak gak terima dia seneng aja terima. Tetapi permasalahannya itu katakanlah sekarang kita terima duitnya tapi jangan kita pilih orangnya. Apa bisa kenyataannya kalau sudah terima duit itu ibarat kan duit jin dimakan setan. Jadi kan susah karena sudah awalnya itu akatnya dia menerima itu akat untuk sesuatu yang curang. Jadi orang lupa Putri itu apapun yang dimakan dari uang haram itu akan menghasilkan darah yang haram. Darah yang haram di dalam tubuh kita begitu kita berkeluarga jadi anak mengalir itu daerah haram ke anak kita. Makanya saya juga melalui podcast ini mudah-mudahan yang nonton masyarakat banyak gitu ya sampai keba-keba maksudnya ayolah coba kita itu bersabar. Bersabar untuk kemudian kita supaya mendapat kebarukahan. Kalau negara ini barukah hidup kita juga mungkin insya Allah akan mudah dimudahkan jadi jangan menerima uang banyak contoh kita harus banyak belajar banyak contoh pejabat-pejabat yang berlimang uang harta yang gak jelas mana-mana potensi itu uang-uang haram kita lihat anak-anaknya yang bunuh orang ada yang memperkosa orang itu kan kelihatan sekali kan banyak juga yang tidak berhasil mereka karena apa uang yang haram itu akan membawa dampak dampak mengalir ke darahnya dia sehingga anak-anak itu maunya berbuat negatif aja makanya sekarang gini kita kan ini lagi ngobrol-ngobrol lepas nih kita gak ada tema tapi tetap kita kita mencari sosok pemimpin kita mencari sosok pemimpin jadi amburadulnya negara ini dari kehidupan bermasyarakat kehidupan bernegara kehidupan berpolitik semua kan amburadul ini hukum amburadul semua amburadul gitu ya itu tandanya memang apa sekarang terpulang dari masyarakat sendiri bahwa oke sekarang kita selalu bilang pemimpin harus begini dia nanti harus tapi kan tergantung yang milih ya gunakan jarimu nah tergantung yang memilih sekarang kita diberi hak untuk melahirkan pemimpin sempatannya nah tetapi ada yang cuet-cuet ala golput aja deh siapapun yang jadi gak pengaruh itu dari sama kita kan gak boleh gitu gak boleh itu artinya gini kalau kita sebagai umat sebenarnya kita di ajaran Islam mungkin juga di ajaran agama lain mungkin juga pasti adalah apa namanya tuntunan ya bahwa kita tuh tidak boleh golput apapun yang terjadi kita memang harus memilih gitu loh kita harus memilih tetapi kita juga harus belajar memilih kita harus menggunakan akal pikiran kita itu yang diberikan Allah kalau kita sembarangan memilihnya akhirnya kita terbalik kita tidak bisa melihat yang hak dan yang patil gitu nah dari situ kedua jangan sekali-sekali lagi menerima uang-uang money politik kan gitu coba itu di masyarakat Indonesia yang semua mempunyai hak pilih gitu seperti itu menolak uang haram uang money politik ya jelas uang haram benyogokan haram itu korupsi kecil nah maksud saya juga tadi kan sekarang kemarin sudah diungkap sama capres nomor 1 semua ordal ordal mungkin untuk menjadi hakim ordal untuk menjadi polisi ordal jadi order proyek ordal nah gitu jadi tidak berkah semuanya kan gitu loh itu harus ya akhir ya jangan dilanjutkan terus ya tapi itu jangan langsung di generalisir misalnya oh Pak Anies dulu jadi gubernur juga ordal kok ini 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 tapi walaupun dia katakanlah ini Pak Anies mengangkat Pak Anies sebagai ordal mengangkat orang yang mungkin orang dulu adalah mungkin tim suksesnya misalnya atau temannya tetapi sepanjang orang itu mempunyai kompetensi itu kan bukan masalah ordal apa enggak ya kan ordal itu hanya konotasinya orang ini tidak berkompeten dan tidak melalui prosedur yang benar gitu loh misalnya harus ujian ya dia ujian formalitas walaupun sebenarnya dia enggak lulusin nah seperti itu nah tapi kalau misalnya ah saya ingin mengangkat dulu yang membantu saya waktu saya apa gitu ya tapi dia memang punya kompetensi ya enggak apa-apa dia mesti melalui seleksi kan seleksi temukan itu kan diseleksi katakanlah enggak diseleksi gimana kalau misalnya ah ini patut nih saya jadikan menteri tetapi beliau kan sudah menseleksi selama dia bersama dia tuh sudah tahu kemampuannya betul iya kan sekarang aja misalnya dipilih menjadi tim apa ya jubir atau apa kan juga dilihat dari kompetensinya kompetensinya dan anunya kemampuannya iya iya sehingga jangan terus dijeneralisir gitu sekarang itu bentang-bentang politik tuh sahut menyahut sahut menyahut akhirnya kan enggak enggak ada habisnya kalau sahut menyahut nah balik lagi ke sahut menyahut ini sedikit nyerempetnya kan lagi rame nih ada semacam perseteruhan ya yang kita lihat ini antara Jokowi dengan Presiden apa namanya Presiden kelima Megawati yang sampai saat ini kan rame tuh sahut menyahut itu nah nyangkut sahut menyahut gimana menurut Putri itu ada yang ngatakan oh itu semua mereka lagi bertiktok gimana menurut Putri itu iya kalau saya enggak tahu ya karena orang kan juga bisa berkesimpulan macam-macam itu karena apa karena orang tuh sudah sulit percaya sulit percaya apa yang dilihat tuh apakah iya sih gitu loh apakah iya bener gak ini musuhan kan gitu apa ini cuma sandiwa raja loh yang penting ya itu yang kita dengarkan mereka itu cuma intinya pokoknya ini harus tersingkir yang satu gitu nah apakah seperti itu kalau saya melihatnya ya saya lurus-lurus aja mereka sekarang sedang berseteruh sudah itu aja yang saya lihat mereka sedang sedang maksudnya gini loh berseberangan jalan kenapa berseberangan jalan saya rasa seperti karena terlihat dari sawut menyahut dari apanya ini kayaknya gak main-main kok gitu ya kayaknya serius nih seberangan jalannya itu kayaknya serius tidak mungkin kemarin pertanyaannya pas lo nomor tiga ya capres nomor tiga mengenai HAM itu sedetil itu kalau pura-pura oh ya dimanakah kuburnya kuburannya kan gitu sampai di sana seperti itu kan gitu tidak mungkin seserius itu karena gak mungkin si pas lo nomor itu tanpa konsep ya iya pasti dimatangkan dulu oleh tim sukses ya oleh tim sukses dan itu kan sudah dibahas ya dan itu kan pertanyaan yang katanya yang nomor dua tim suksesnya itu tendensius kan gitu jadi memang iya kan maksud saya kalau itu kan sesuatu yang sensitif juga iya iya kan tidak mungkin ada pertanyaan yang seserius itu kalau mereka pura-pura iya iya pasti melihatnya seperti itu gitu loh ya makanya kita semua itu mungkin kita rasanya iya gak ada daya upaya kan gitu mana disana uang ada kekuasaan ada apa tapi kan kalau Allah bergenda bagaimana iya jadi kalau sudah kelihatan ya sudah tercermin ya di masyarakat ya karena Allah itu mudah-mudahan terwujud ya iya kita melihat begitu gegap keberitanya tadi kembali lagi yang kita bisa aja yang dolim berhadapan karena sesama dolim iya kan gitu sama dolim mereka saling saling apa saling berkahi ya iya saling saling membongkar 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 memang banyak sekarang akhir-akhir ini sudah aib itu makin terbuka ya makin terbuka lebar gitu ya jadi kita kembali lagi kepada masyarakat kepada rakyat kepada generasi milenial mudah-mudahan ini coba kaji ya siapapun yang nanti menjadi apa namanya kandidat diteliti ya diteliti ya diteliti dengan benar ya tentukan coba kita bayangkan gini misalnya nih punya presiden kita melahirkan presiden kita jangan hanya menuntut presiden harus begini-begini tapi kita yang harus melahirkan presiden yang mempunyai kriteria seperti ini kan gitu kita loh yang punya hak memilih melahirkan jangan kita hanya menuntut ih harus ada begini-begini gitu sekarang kita nih masyarakat ayo saya ajak untuk melahirkan pemimpin yang seperti ini yang tadi bisa menjadi teladan itu kita bayangkan katakanlah ini lahir pemimpin seperti ini dia memilih jaksa agung orang yang seperti ini jaksa agung yang orang mempunyai moral integritas seperti ini sehingga kita bisa bayangkan jaksa jaksa yang seperti ini selalu akan proaktif terhadap yang dimaksud Habib tadi kok ada rame ya ribuan triliun uang gini-gini kalau orang berintegritas kan dia pasti terus dia memilih kapal yang juga seperti ini kan gitu orang-orang ini akan memilih bawahannya juga yang begitu kriterianya terus dia kalau makam agung kan yang milih DPR tapi kan mungkin direkomendasikan oleh mana komisi yudisial kalau makam agung sementara kalau yang panglima TNI itu kan direkomendasikan oleh presiden apa-apa terus presidennya itu juga merekomendasikan orang yang seperti ini makam agung itu seterusnya orang akhirnya orang orang itu apa mempunyai ini makanya berangkat dari pemimpin yang ini tadi gitu loh kita bisa bayangkan apa yang terjadi di negeri ini iya itu ya balik ke akasnya tetapi kita jangan hanya menuntut eh pemimpinnya harus begitu-begini loh kita yang harus melahirkan jadi selama ini masyarakat sudah merasakan apa yang sudah dirasakan jangan diulang lagi jangan diulang lagi kita sudah melihat oh ternyata katanya PPATK ternyata ada dari tambang ilegal kok mau menerima duit dari jinsetan itu tadi gitu kan jadi himbawan kita masyarakat harus cedas jadi balik lagi cedas dan sabar sabar gitu loh kita melihat uang disini-sini sabar karena uang itu gak akan buat ke depan gak cukup apa-apa gak uang haram gak cukup buat apa-apa 300 ribu apalagi begitu terpilih terpilih yang lebih kejam lagi atau pemimpin yang lebih dolim lagi dampaknya juga akan lebih parah dari yang saat ini karena apa kita jangan bilang gak ada dampaknya bagi kita kita cari-cari makan juga sama dengan seperti ini kan gitu kan kita sama aja kok mau pemimpin siapa kita cari-cari makan sendiri gak dikasih loh jangan begitu kalau negeri ini mempunyai keberkan kan akhirnya berkelentahan akhirnya kita mungkin akan lebih mudah mencari rejeki gitu loh iya kan ini jangan dianggap oh gak akan gak ada pengaruhnya jadi Allah itu tidak akan merubah nasib kita ini kalau kita tidak punya kehendak yang penting pokoknya itu tadi pemimpin kriteriannya seperti itu kita mengharapkan ini akan mendapatkan pemimpin yang bisa merubah ini negeri ini tetapi juga kita yang harus melahirkan betul rakyat harus melahirkan pemimpin yang amanah pemimpin yang kita inginkan ya lagi kembali lagi kepada rakyat rakyat lah ini kepada makanya saya bilang itu tadi ya bayangkan kalau ini apa namanya apa dia memilih pembantunya ini seperti dia juga ini-ini kan seperti itu coba kita bisa bayangkan jadi benang busut ya habis-habis iya itu jadi ya kalau ininya sudah tidak baik lahirnya sudah dengan cara curang lahirnya dengan dengan cacat hukum bagaimana mau mempunyai nanti juga ketika mereka bagi-bagi kekuasaan itu juga saling berebut aku dulu yang ngasih begini loh aku dulu yang begini aku yang gak ada habisnya jadi imbawan kita jadilah masyarakat rakyat yang baik rakyat yang jujur ya kan rakyat yang jujur rakyat yang amanah ya menggunakan apa namanya haknya dia dengan amanah insya Allah kita dapat pemimpin yang amanah jadi kembali ke rakyat ya nah kancara rakyat ya kuncinya ternyata di rakyat ya disamping tentunya rida Allah ya nah kalau kita sudah amanah saya sudah amanah rida Allah pasti rida Allah akan datang nah situ kita baru bisa menikmati apa yang kita harapkan ya ya betul wah iya ini bisik-bisik kulit dengan Butri ini masih rasanya berjamnya masih gak cukup terus kita gali terus ya semoga aja yang nonton gak bosan gitu mungkin Butri yang sesion terakhir ini ajakan kepada mak-mak nih yang lagi luar-luar biasa apa namanya semangat ya dimana-mana pospo dimana-mana relawan tuh mak-mak tuh paling depan eh saya itu sangat apresiasi ya saya lihat di mana itu di daerah mana gitu di Jawa lah tadi tadi Solo tadi mana itu ibu-ibu mereka tuh bikin baliho sendiri iya dari karung bekas ya dari apa mereka oh ini gambarnya Pak Anies Pak Muhaymin mereka tulis sendiri mereka bikin tali sendiri mereka bikin bambu sendiri ya itu ya memang ini kenyataan kenyataan sampai detik ini kita tidak punya pabrik baliho ya iya nah hal-hal seperti itu semoga ini menular ke yang lain-lain katakanlah oh dia gak mau bikin baliho yang penting gak nerima uang aja iya bali lagi ya jangan terima uang haram uang sogokan itu itu jangan lupa itu juga bagian daripada korupsi walaupun itu juga korupsi iya iya kan iya karena korupsi uang haram tidak halal jadi hindari itu ya sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa kita harapkan ke depannya iya insya Allah baik butri terima kasih banyak waktunya saya berharap nanti session berikutnya banyak yang kita mau sebahat tunggu debat berikutnya tunggu debat setelah acara debat baru kita kupas itu jadi kumpas tutas tentang debat iya sebagai proses apa nama pencerahan ya iya baiklah netizen khas dan fish channel kami berterima kasih atas apa namanya perhatiannya ya ya kritiknya ya sarannya like-nya semuanya kita mengucapkan terima kasih jangan lupa juga ikuti kita selalu ada semacam apa namanya polling ya polling jajak pendapat tentang kondisi terkini nah isi aja karena disitu ada kolom komunitas tinggal di pencet dan disitu ada pertanyaan-pertanyaan yang tinggal diisi ya baiklah butri terima kasih banyak terakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati